Munggu malam tersiar kabar yang mengejutkan jagad heburan. Irwan Yusuf, ayah kandung dari penyanyi dan juga aktris cantik Marsyanda, terjaring razia sedang mengemis di jalan bangka di kawasan Jakarta Selatan. Kabar ini sontak mengejutkan pihak keluarga besar Marsyanda. Meski kini sang ayah telah dijemput pulang, namun pihak keluarga seolah tak ingin tercium awak media. Kemarin petang, sekitar 4 orang keluarga yang datang menjemput Irwan Yusuf terlihat pergi lebih dahulu. Kemudian disusul ayahanda Marsyanda dengan menggunakan mobil yang berbeda. Marsyanda sendiri mengaku tak merasa malu dengan kondisi ayahnya. Aktris yang juga penyanyi itu justru merasa bersyukur lantaran bisa menemukan sang ayah meski dalam kondisi yang cukup menyedihkan. Perempuan kelahiran 10 Agustus 1989 itu juga mengakui bahwa usai kedua orang tuanya berpisah, dirinya selalu kehilangan kontak dengan sang ayah. Aku jujur wala seneng ini terjadi gitu, karena aku kan ketika dulu heboh-heboh berita apalah perceraian segala macem, kan aku ganti nomor hape. Jadi aku hilang nomor papa, papa hilang nomorku gitu. Cuman aku denger kabar ya, papa keadaannya sangat baik sekali. Waktu berapa bulan lalu ya, ada pekerjaan gitu-gitu. Cuman sekarang ternyata something like this terjadi. Jadi, ya disayangkan lah, tapi kita semua care dan sayang sama papa. Diskusi dengan keluarga papa, ini yang paling oke nih ke depannya menurut kebutuhan papa ya, itu gimana nih apakah tempat tinggal dengan caca, dengan tante, dengan oma, terus ke depannya gimana pekerjaannya dia aku jadi bisa lebih punya banyak andil lah gitu. Sebelum-sebelumnya kan mungkin karena ya satu dan lain hal jadi susah aku ikutan gitu. Dalam akun Instagramnya, Marsyana mengunggah foto berdua sang ayah dengan menulis, Papaku orang baik, dia gak menipu, gak meremehkan orang lain. Salud bisa menjadi seorang yang baik buat semua anak-anak. Apalagi kan gue juga sekarang menjadi orang tua. Jadi, Marsyana juga kan menjadi seorang ibu. Manapun orang tua kita, kita harus jadi. Caca sendiri kan lost contact kan, dan saya salut banget sama Caca. Dia tidak malu untuk mengakui, oh iya ini memang ayah saya, memang kondisinya seperti ini. Kabarnya kan akan dibawa sama Caca, nanti akan hidup satu rumah dengan Caca. Ya syukur Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depannya kehidupan ayah anda Caca lebih baik, bahagia, bersama anak percinta. Sementara itu menurut Daniel, selaku kepala pembina pantai sosial, kondisi kesehatan Irwan Yusuf saat ini secara mental dalam kondisi sehat. Namun secara fisik, ayah dari pelantun lagu kisah sedih di hari minggu itu, memang terlihat memiliki luka di mata dan kakinya. Jadi dia tuh mau ke rumah temannya ketebat, gak punya duit, minta hongkos sama orang yang di situ. Karena pakaiannya lusuh begitu, kondisi fisiknya begitu, dianggap pengemis. Padahal dia, profesi dia bukan pengemis. Oke deh, kita doakan semoga Caca gak terpisah lagi dengan ayahnya ya pemirsa, dan Caca bisa membahagiakan kedua orang tuanya di hari senja mereka. Amin ya Allah.